Tiga tahun bersama Kiki, Iqbal, dan Aldi di Koboy Junior bukanlah waktu yang singkat bagi Bastian. Kini dirinya harus melangkah seorang diri mengaruhi derasnya industri hiburan Indonesia. Perasaan canggung pun sempat dirasakan Bastian saat pertama tampil tanpa nama Koboy Junior. Merindukan sih kangen-kangen sama orang-orangnya kangen, kangen banget. Karena kalau misalnya di atas panggung apa-apa, canggung canggung banget juga. Karena biasa berempat, tiap hari tiga tahun itu benar-benar tiap hari. Tiap hari itu kita di atas panggung terus berempat. Dan itu tau-tau sekarang udah sendiri. Jadi canggungnya pasti ada canggung kayak, oh iya gue disini gitu-gitu. Meski sempat canggung, pemilik nama lengkap Bastian Bintang Simbolon itu mengatasi rasa kekhawatirannya di panggung. Dengan menanamkan kepercayaan pada diri sendiri. Mengatasi canggungnya sih ya tetap, wah harus inget aja bahwa sekarang udah sendiri. Didapuk sebagai host bersama Raffi Ahmad dan Denny Cagur, dalam ajang Global Seru World 2014 yang digelar di Tenis Indoor Senayan Jakarta pada Rabu 23 April 2014, Bastian sempat tegang. Pasalnya ajang tersebut merupakan acara besar pertama yang digeluti olehnya sebagai seorang host. Kesulitan sih, ya uji Tuhan belum, maksudnya gak ada gitu. Tapi untuk kayak tegang gitu, deg-degan gitu, pasti ada banget. Karena pertama kali langsung liat acara yang digeluti. Selamat menikmati.